PEMBICARA 1 Di si malam Sidi Kalang, Kabupaten Dairi, terdapat buah yang menjadi ciri khas. Buah itu adalah buah biwa. Buah biwa berasal dari daratan Cina yang berkembang di Jepang. Buah ini merupakan buah langka dan jarang ada yang memperjual belikannya. Di si malam, biwa dibudidayakan. Biwa merupakan buah musiman yang hanya ada setahun sekali. Biwa dapat dipanen pada bulan Agustus hingga Desember. Namun panen raya hanya dapat dinikmati pada bulan November dan Desember. Walau tidak terlalu banyak, namun aku beruntung dapat merasakan manisnya buah biwa. Buah ini berwarna-warna ketika sudah masak. Rasa buahnya manis dan segar. Hari ini, aku akan mengolah biwa menjadi sayur yang mirip dengan sayur holat khas mandailing. Bersama dengan Kak Dewi dan Kak Junita, aku pemanen buah biwa di Taman Simalem. Di sinilah ladang biwa terbesar di Asia Tenggara. Buah biwa yang sudah matang akan berwarna oranye, sedangkan yang setengah matang berwarna kuning. Buah biwa mengandung potasium yang baik untuk mengontrol tekanan darah tinggi, juga detak jantung. Kak, buah biwa ini yang enak yang gimana, Kak? Yang seperti ini, Dul. Dia warnanya orange, dia lebih enak, dia manis rasanya. Oh, gitu? Iya. Kalau yang gini, Kak? Kalau yang seperti itu, dia masih asem. Oh, biasa dibikin apa, Kak? Kalau sekarang belum dibikin apa-apa. Oh, boleh ya, Kak ya? Boleh, kita coba. Rasa biwa yang belum matang masih asam. Namun, aku merasa tingkat keasamannya pas jika disandangkan dengan sayur. Untuk itu, kami memilah-milah terlebih dahulu biwa yang sudah matang maupun biwa yang setengah matang. Biwa ini dikupas terlebih dahulu. Tekstur kulit luarnya halus dan berbulu, sehingga biwa harus dikupas terlebih dahulu jika ingin diolak. Aku baru tahu, ternyata buah biwa memiliki kandungan vitamin A yang sangat banyak. Vitamin A baik untuk kesehatan mata dan untuk menjaga kelembapan kulit dan menjadikan kulit menjadi lebih sehat. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat holat adalah bawang merah, bawang putih, jahe, beras, cabai, dan jeruk nipis. Semua bahan-bahan ini terlalu dicincang kasar. Olahan holat biasanya menggunakan balakan, tapi aku menggantinya dengan kayu manis. Selain aromanya yang wangi, kayu manis juga memberikan rasa yang manis dan sedikit pedas. Kayu manis kutumbuk dulu hingga menjadi serpihan. Sementara itu, Kak Dewi menyiapkan beras yang juga menjadi bahan pembuatan sayur. Beras ini akan berperan sebagai pengental olahan. Beras disangrai terlebih dahulu hingga menimbulkan aroma yang harum dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Setelah cukup matang, beras ditumbuk hingga halus. Proses penumbukan beras memang membutuhkan waktu yang lama karena tekstur beras menjadi keras setelah disangrai. Semua bumbu pembuatan sayur sudah siap. Tinggal mencampurkan semua bahannya. Sama dengan cara membuat holat, sayur ini pun tidak dimasak. Semua bahan dijadikan satu wadah, termasuk potongan buah-biwak. Setelah semua bahan siap, semua bahan dicampur dengan menggunakan air panas. Agar rasanya lebih mantap, aku menambahkan ikan saleh atau ikan yang sudah diasap sebelumnya. Ikan ini tidak perlu dimasak lagi, hanya perlu dipanaskan kembali jika ingin dikonsumsi. Sayur biwak pun siap untuk disantap. Rasa ikan saleh yang sedikit pahit, tertutupi dengan rasa pedas bumbu dan rasa asam manis pada buah-biwak. Mari Pak, kita cicipin Pak, holat biwaknya Pak. Perpaduan antara rasa asin, manis dan asam, sedikit pahit menyati sempurna dalam mulut. Terima kasih telah menonton!